Hai semuanya kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya untuk membuat atau mengedit watermark Sekaligus memasangnya di video youtube kita So kalau buat kalian yang penasaran stay tune terus ya Jangan lupa untuk subscribe sekarang karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke jadi video ini udah banyak-banyak super banyak banget di request sama kalian Mungkin buat kalian yang enggak kan pada saat nonton video youtube orang gitu Atau mungkin nonton channelnya aku Itu pada saat nonton di fullscreen jadi kayak layarnya landscape gitu Di pojok kanan bawah video tuh ada kayak logo gambar buka aku Terus sekarang kalau di klik tuh langsung munculnya ke arah subscribe Atau mungkin kalau di channel-channel lain tulisannya subscribe kayak gitu Dan itu namanya adalah watermark Oke itu adalah watermark Jadi itu banyak banget yang tanya Gimana cara bikinnya cara editnya cara pasangnya dan lain-lain So disini aku bakal kasih tau Aplikasi apa yang aku gunakan untuk membuat si watermark itu Sampai nanti tutorial cara pasangnya di youtube Jadi stay tune terus Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu Apa itu fungsi dari watermark Yang ada di video kita Itu sebenarnya kayak sebagai penanda aja sih Kalau misalnya itu tuh videonya emang video buatan kita Kan mungkin aja ya ada yang licik atau gimana Kayak mau re-upload video kita Otomatis kalau misalkan dia download Itu si watermarknya tetap keikutan Jadi gak bisa bohong Kalau misalkan kalian re-uploader video orang Terus ada watermarknya Itu kayak ketauan banget lah Pokoknya itu bukan video asli kalian Kayak gitu Jadi salah satu keuntungannya adalah Kayak buat menandakan Kalau itu tuh videonya Adlina Kayak gitu kan Terus juga selain itu Kalau misalkan orang yang lagi nonton video kalian Terus mengklik logo tersebut Itu bakal muncul kayak otomatis untuk subscribe Jadi kayak bisa dibilang Langkah praktis atau efisien Buat calon subscriber sekalian buat nge-subscribe Makanya kan suka pada bilangnya ya Youtuber-youtuber Jangan lupa klik logo subscribe Kayak gitu Nah itu salah satunya bisa melalui sih watermark itu Kayak gitu sih Langsung aja lanjut ke tutorialnya Yap seperti biasa Ini adalah aplikasi yang aku gunakan Untuk membuat panel juga Terus juga bikin watermark juga Dan yang aku pakai adalah Peach Art Jadi langsung aja di klik Dan kalian pastiin Buat ngecek Ini adalah Apa ya Edisi foto varian yang terbaru Dari Peach Art Supaya tampilan itu sama kayak aku Gitu kan Takutnya kalau misalkan masih tampilannya lama Ntar kalian bingung gitu loh Ini mencet-mencetnya yang mana Kayak gitu Nah ini adalah tampilan terbaru dari Peach Art Jadi langsung aja di klik Yang tanda plus di bawah itu Nah ini tunggu aja Dan kita scroll Itu ada pilihan menu color background Jadi kalian pilihnya itu yang paling kiri Yang kayak kotak-kotak catur hitam putih gitu Langsung aja di klik Nah ini ibaratnya adalah kayak alas kita buat ngedit-ngedit foto untuk nantinya jadi watermark Nah karena di ketentuan youtube itu untuk watermark Harus ukurannya di bawah atau maksimal tuh 1 MB Jadi ukurannya kita kecilin dulu Klik tools Terus resize Pilih aja 500 Terus klik resize Nah langsung aja kita pilih add foto Kalian pilih foto mana yang mau dijadiin watermark kalian Ini segede-gede aja gak apa-apa Kayak maksimal selayar yang hitam putih kotak-kotak itu Oke Kalian atur-atur aja lah pokoknya Terus biasanya kan ada tulisan subscribe-nya ya Nah langsung aja klik yang tanda plus di atas Kemudian langsung aja pilih yang tanda plus itu yang di atas Kalian klik terus pilih yang sticker Nah akan muncul tampilan seperti ini Dan di sebelah pojok kanan atas itu ada kayak logo pencarian gitu Langsung aja di klik dan kalian ketik subscribe Untuk memunculkan logo-logo subscribe yang formatnya tuh udah PNG Ini ada pilihan mau yang ada logo kursornya Ada yang ada tambahan jarinya gitu Atau yang kayak logo kucing atau yang polosan aja Ini terserah kalian scroll-scroll aja sesuai keinginan kalian Misalkan aku contohin yang subscribe logo ini Aku klik Nih misalkan aku pilih yang ini Terus aku gedein aja ukurannya Terus aku sesuaikan Atau mungkin kalau pengen yang polosan aja Bisa pilih yang di atas itu Ini kan yang polosan biasa Terus ukurannya langsung disesuaikan aja Kayak kanan kirinya atau mungkin lebar panjangnya dan lain-lain Kalau ini udah menurut kalian udah oke Logonya juga udah pas dan fotonya juga udah pas Langsung aja pilih tanda checklist yang di pojok kanan atas Terus pilih next tanda panah juga yang di pojok kanan atas Dan pilih save yang ada di bawah Pilih yang save picture on your device Save to gallery Dan ini udah otomatis ke save di gallery kita Dan langsung aja aku mau kasih tau gimana cara pasangnya di channel youtube Kalau tadi kita udah ngebuat watermarknya di page art itu Sekarang aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya Untuk memasang si watermark di channel youtube Atau untuk masukin ke video kita itu Dan disini aku pakai browser dari handphone ya Kalian bisa aja pakai workroll motomozilla Pokoknya browser yang tersedia di handphone kalian Langsung aja di klik Kalian ketik itu youtube desktop Dan muncul di paling pertama itu ada youtube dashboard Kalian klik aja dan pastikan kalian udah sign in youtube di browser ini Ini bukan melalui aplikasi ya Nah ini akan muncul tampilan creator studio Nah dari berbagai menu di creator studio Kalian pilih aja menu yang sebelah kiri itu ada namanya channel Langsung di klik menu channel Dan muncul tuh di dalamnya channel itu ada submenunya lagi Ada pencitraan merek Langsung aja di klik pencitraan merek Nah disini ada tulisannya Watermark branding elemen pencitraan merek channel Untuk di hamparan di video Langsung aja pilih yang tambahkan tanda air Jadi nama lainnya watermark tuh tanda air lah gitu Bahasa Indonesia nya gitu kan Nah disini Seperti yang aku bilang di awal Ada persyaratan untuk si watermark itu Ukuran format file nya itu Yang direkomendasikan harus png atau gif Jadi gak bisa jpeg atau jpg gitu Terus juga ukuran file maksimumnya 1mb Makanya tadi di awal kan aku suruh resize Ke ukuran tertentu Nah langsung aja pilih choose file Nah langsung aja di klik choose file Kalian langsung pilih yang tadi udah kita buat di pitchart itu Langsung aja cari di galeri Terus yang terakhir kita buat Nah pilih deh fotonya Kalau udah ada nama filenya pitchart bla 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 PNG Langsung aja klik simpan Nah ini akan muncul tampilan Tanda air yang anda upload Ini untuk memastikan filenya benar Langsung aja klik simpan Lihat ini lagi loading Kayak sambil nge-saving gitu Nah kayak gini Terus disini ada pengaturan waktu tampil Jadi ada pilihannya Akhir video Waktu mulai custom Dan keseluruhan video Jadi ini adalah kayak penentuan waktu Kapan si watermark itu akan tampil di video kita Kalau misalnya kalian pilih yang akhir video Nanti dia bakal munculnya di bagian akhir video aja Tapi kalau misalnya kalian pilih yang waktu mulai custom Itu biasanya Itu harus ngeklik Mau di menit berapa Atau dimulai di detik berapa Si watermark itu muncul Tapi kalau aku sih Biasanya yang keseluruhan video Jadi dari awal sampai akhir Itu ada watermark videonya Apa watermarknya aku gitu kan Kalau udah dipilih settingan Kapan si watermark ini muncul Langsung aja di klik perbarui Udah sambil tunggu Ini lagi nge-save gitu Dan kalau tulisannya berhasil disimpan Itu di bagian atas Berarti emang udah ter-save Dan kalian bisa cek aja Di video kalian Pada saat nonton di fullscreen Itu ada si watermark ini Selamat mencoba Ya itu dia tadi adalah tutorial Untuk membuat watermark Sekaligus untuk memasangnya Di channel youtube kita Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa buat like this video Subscribe dan comment Dan share ke seluruh social media Yang kalian punya See you on my next video Dadah